Nabi selama Ramadan ini apa aja? Khususnya untuk warga binaan selama bulan Ramadan Untuk kondol kesantre juga masih tetap berjalan Tetapi ada kegiatan tambahan yaitu Tagarus dan Jolak Tarawem malam hari ini Untuk yang Tarawem itu semuanya yang muslim keluar Tetapi kalau untuk yang Tagarus Sekitar 70-an yang keluar Dan setiap hari mereka ketam Antara 3-4 Jus Jadi yang Tagarus dibagi dalam perkelompok Ini perkelompok ada 5-5 Dan mereka mengatamkan 3-4 Jus Alhamdulillah Rencana kami nanti ini juga ada Walaupun sudah ada kondok kesantren Tapi di malam Nusul Quran Di hari Nusul Quran Dan kita ada tambahan khusus Untuk kegiatan kondok kesantren Untuk semuanya Nanti bisa kita ada kegiatan Dan kita evaluasi selama ini Kegiatan kebagian yaitu Itu rohaninya Oke 15-15 hari ada tambahan khusus yaitu Nanti setelah membaca Al-Quran Dilanjutkan terjemahnya Jadi perlembar Baca Al-Quran Nanti dilanjutkan Perlembar Baca artinya Baca Apa terjemahnya Jadi biar Kualitas keimanan mereka Ada peningkatan Kalau Tadarus mulai jam berapa Sampai jam berapa Tadarus mulai jam 10 Sampai Setiap hari Sampai Sampai selesai Karena setiap Ini Duhur Asar Sama Isak Berjamaah Selama Ramadan Selama Ramadan Kalau Duhur Sama Asar Tidak Ramadan Pun juga Berjamaah Tapi selama Ramadan Ini Isak Berjamaah Kegiatan terawih Dan keramah-keramah Kegiatan terawih Dan keramah Imamnya Dari Aisyakul Satu bulan Ibibu Aisyak Jadi kita Berbantuan dari Ibibu Aisyak Dampaknya bagi Warna Warna Dampaknya Untuk Warna Dampaknya Alhamdulillah Mereka Sangat senang sekali Apalagi Di dalam Lapas Masih bisa Meningkatkan Ilmunya Menambah Wawasanya Apalagi Setiap hari Ada Seraman rohani Dari Ibibu Aisyakul Setiap malam Mudah-mudah Nanti Selesai Ini juga Mereka akan Lebih baik Lakini Dari Aisyakul Dari Aisyakul Dari Aisyakul Dari Aisyakul